kita ketemu lagi kali ini saya akan sharing tentang cara pemasangan regulator yang super praktis ini yaitu gacun ini adalah rangkaian switching sebenarnya switching regulator cuman trapo switching nya menggunakan trapo switching yang ada di televisi jadi ini hanya rangkaian primernya saja padahal tujuan memasang gacun ini adalah karena biasanya karena rangkaian switching regulator aslinya ini bagian primernya ini susah sudah susah diperbaiki atau bermasalah ataupun kadang-kadang hidup kadang bisa mati sendiri yang jelas trouble bagian primernya itu daripada kita pusing-pusing mencari kerusakan disitu dan hasilnya pun masih belum pasti ya Hai terutama TV Cina TV Cina itu bagian regulatornya bagian switching regulatornya dia masih menggunakan transistor jadi tingkat ketahanannya bisa dikatakan kurang ya dia tidak toleran terhadap naik turunnya tegangan jika tegangan PLN itu nge-drop misalnya di beban puncak dia nge-drop jadi seratus tujuh puluh lima atau seratus enam puluh bahkan dia bisa mati bagian Hai switching regulator ini terutama transistor Hai finalnya untuk itu Hai jika dibandingkan antara regulator asli TV Cina ini yang menggunakan transistor ini dengan switching gajun ini itu bisa dikatakan masih kuat gajun ini masih tahan gajun ini bahkan ada pula TV yang masih baru itu langsung diganti oleh tokonya karena di daerah saya ada salah satu toko yang menjual TV Cina baru dan si pembeli itu langsung di tawarin apakah mau langsung dirubah bagian power supply-nya Hai tentu saja dengan konsekuensi harga lebih tinggi dan masalah garansi ya mungkin toko tersebut yang memberikan garansi ya oke langsung saja ke pembahasan awal yaitu cara memasang gajun diusahakan kalau kita memasang gajun diusahakan yang lebih tinggi dari spesifikasi Hai standarnya misalnya TV 21 inch kita menggunakan gajun yang mk29 Hai misalnya TV yang 29 kita menggunakan diusahakan yang mk34 seperti di sini ada tulisannya mk21 mk25 mk29 mk34 lebih bagus lebih bagus yang lebih besar karena berhubungan dengan ampere ya ampere nya lebih tinggi kemudian syarat untuk memasang gajun ini adalah bagian B plus 300 volt ini dalam keadaan normal yaitu sudah ada voltase 300 volt B plus Hai tentu saja bagian peratanya ini juga normal Hai setelah harus PLN masuk kemudian diratakan oleh Hai empat buah dioda ini sehingga menghasilkan 300 volt di rangkaian ini jika sudah ada 300 volt itu maka bisa kita aplikasikan rangkaian gajun ini dan juga perlu diperhatikan eh bagian out atau keluaran dari regulator ya out ini itu harus dipastikan dalam keadaan normal tidak ada yang short ya diode-diodanya tidak ada yang short ataupun bagian eh bagian flyback dan juga transistor horizontal itu tidak ada yang short Hai jadi dipastikan dulu di tes dulu menggunakan tester Hai komponen-komponen sekunder ini tidak ada yang short Hai dan seperti yang saya bilang tadi komponen primer bagian primer ini yang dibutuhkan hanya diode perata diode perata arus dan elko 300 volt ini itu dalam keadaan Hai normal Hai kemudian sekolah itu ada juga ini ya resistor dan Hai kapasitor ini ini sudah ada ini tidak perlu kita cabut Hai yang perlu kita cabut Hai yang perlu kita cabut adalah transistor finalnya ini ya langkahnya hanya itu yaitu caranya hanya kita cabut transistor final ini Hai kemudian Hai kemudian Hai kacun ini ada tiga kabel kita buang kabel yang berwarna biru tidak kita kabel hitam ini kita sambungkan ke ground ya ground yang namanya ground itu ya kita ikuti elko 300 volt ini aja elko 300 volt C plus ini terhubung ke mana Nah itu itulah ground bisa di sini bisa di sini bisa di sini dan dalam pemasangan ini juga terserah kita ya yang penting ground ini kabel hitam kemudian kabel merah ini kita hubungan ke kolektor ke bekas lubang transistor final bagian kolektornya di sini ya seperti itu dan dalam pemasangan ini diusahakan jangan langsung di Hai baut di tempatnya ya jangan langsung di pasang di hatching atau pendingin lebih baik kita hai 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 ini kita tes kita sudah di tes sudah normal baru kita pasang di tempat yang semestinya ya langsung saja ya kita pasang ini kita tes dulu ini avometer kita arahkan ke 250 volt kabel hitam ini kita pasang di per ini ya ini adalah sama kabel merah kita pasang di B plus 115 hasil dari regulator kemudian ini kita sambungkan ke prop merah ya kita solder atau kita ikatkan saja kalau kita sayang dengan ujung prop ini kita gulung saja bisa ini langsung kita solder juga bisa Oh sekali lagi saya saya lupa ini ground ini ini adalah ground out ya ground keluaran bukan ground 300 volt ini beda antara ground 300 volt dengan ground keluaran dari switching yaitu 115 ini ini tidak boleh terhubung antara ground input dan ground out oke setelah posisinya seperti ini baru kita tes ini biarkan posisi minimal dulu kemudian kita tes ya Hai jarum pada avometer akan menunjukkan nilai walaupun kecil sudah naik ya Hai sekitar lima puluh barulah kita putar trimpotnya Hai hingga didapat voltase sekitar 100 atau 115 saya lebih suka ke 100 atau lebih sedikit seperti itu sambil kita lihat gambarnya Hai sambil kita lihat gambarnya juga kira-kira gambarnya sudah pas belum antara kiri dan kanannya juga sudah pas walaupun belum 100 tidak apa-apa ya Hai idealnya 115 110 atau 115 cuman yang ditakutkan pada posisi standby dia nanti akan naik ke lebih tinggi dari 115 itu beresiko api dari playback terlalu tinggi ya karena itu diusahakan di bawah dari 115 kalau kita memasang untuk menjaga hal-hal hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya guys jadi mereka ini perannya itu banyak di YouTube apa aja coba tadi yang udah kasih tahu ya Hai jika dirasa sudah oke ya tidak ada masalah maka rangkaian switching gacun ini kita pasang di tempat yang semestinya yaitu Hai di head sink pendingin dan dipasang serapih mungkin ya dalam pemasangan jangan sampai lupa isolator ini ya penyekat karena logam pada transistor vet ini ini tidak boleh terhubung langsung langsung dengan head sink pendingin karena logam pada transistor vet itu adalah tegangan positif dan head sink ini adalah negatif jadi jika bertemu akan dan shopnya hai 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 ini kabel langsung saya solder ke ground sama ke bekas kolektor tetap bekas letak kolektor tenetor final ya cuman seperti ini ya hanya kabel merah sama kabel hitam minitok oke sudah selesai seperti ini cara pemasangannya waktunya pengetesan ini apa nih ini apa rame-rame ini apa nih kalau manggil bintang tamu yang berdikit marah-marah di studio orang udah aja gitu nggak ada agak musik sebagai presiden us makapa suatu kehormatan bagi selamat menikmati selamat menikmati